Oke teman-teman terima kasih masih bersama saya di S4 channel dan di video kali ini kita akan melakukan uji coba Kita akan melakukan speed test ya menggunakan jaringan wifi saya Dan tentunya masih di kartu bayu teman-teman Karena sumber internet saya adalah dari GSM menuju ke modem dan kartu yang saya gunakan pada saat ini adalah kartu bayu Dan kita akan mencoba melakukan pengecekan ya Oke dan sebelumnya teman-teman bisa melihat sendiri ya di daerah saya pada saat ini lagi low signal Sebelum sinyal atau sinyal buruk ya dan teman-teman bisa melihat di pojok kanan HP saya disana jaringannya tertera Sangat buruk sekali teman-teman dan cara saya dari tower saat ini adalah sekitar 5-7 kg ya teman-teman Dan itu sangat banyak sekali halangannya disebabkan karena kita memang tinggal di perkebun sawit dan sawitnya itu sudah tinggi-tinggi Ada sekitar 15-20 meter teman-teman Oke dan kita langsung saja Pada saat ini kita memang terkoneksi di jaringan bayu ya teman-teman Jadi teman-teman bisa melihat disini status jaringannya Oke teman-teman bisa melihat Status jaringannya disini adalah bayu pakai masker Jadi itu artinya kita memang terkoneksi di jaringan bayu teman-teman Oke dan langsung saja kita akan melakukan pengujian speed Ini pengujian bad wheel berapa ya kecepatan internet kita pada saat ini Dan karena memang kebetulannya ini jaringan pada saat ini di daerah kami sangat buruk sekali teman-teman Bahkan kalau kita menggunakan jaringan data sekalipun tidak akan bisa ngapa-ngapain teman-teman Oke dan kita langsung saja dan saat ini kita terkoneksi di jaringan 1800 ya teman-teman Oke dan kita langsung coba speed testnya berapa bandwidth yang kita dapat teman-teman Oke dan pada uji coba kali ini kita akan melakukan uji coba sebanyak 3 kali ya Untuk memastikan keakuratan data sinyal yang kita dapat teman-teman Oke kita tunggu aja sampai selesai Nah dan pengujian pertama kita menambahkan bandwidth ya Bandwidth sebesar 1.67MB ya tentu itu uploadnya teman-teman Dan uploadnya mencapai 1.11MB teman-teman Oke kita akan melakukan uji coba yang kedua Oke dan sekali lagi saya mengastikan teman-teman semua ya Memang kebetulan jaringan pada daerah saya pada saat ini ya memang sangat buruk sekali Ya teman-teman sendiri bisa melihat di status atau di bar jaringan kartu SIM saya pada saat ini adalah sangat buruk ya Oke dan di speed test yang kedua ini kita mendapatkan downloadnya sekitar 1.01MB Dan uploadnya lebih tinggi sedikit daripada download yaitu 3.17MB Oke dan kita akan melakukan uji coba yang ketiga Oke pada uji coba yang ketiga kita mendapatkan downloadnya Sekitar 6.16MB ya teman-teman Dan uploadnya lebih tinggi dari download yaitu 6.36MB saja teman-teman Dan Tidak tertutup kemungkinan ya Kualitas internet pada saat ini ya lumayan bagus ya Lumayan bagus dan ya bisa lah untuk penggunaan sehari-hari Lalu kita kembali ke alaman awal ya Karena Kita hanya melakukan uji coba yang ketiga kalinya Dan untuk memastikannya Kita pada saat ini menggunakan jaringan Wifi ya terhubung lewat jaringan GSM Dan teman-teman bisa melihat sendiri disini Status jaringan pada modem saya pada sedinan adalah jaringan Bayu pakai masker teman-teman Dan kita terhubung lewat jaringan 4G FDD di seri 1800 Oke dan Kita akan mencoba di jaringan 900 dulu ya teman-teman Oke dan kedua frekuensi ini kita akan melakukan uji coba Oke Oke dan di jaringan 900 saat ini kita sudah terkoneksi teman-teman Dan masih di jaringan yang sama itu 4G Namun beda frekuensinya aja Oke dan kita akan melakukan uji speednya teman-teman Kita akan melakukan uji speed yang pertama Dan ternyata kita mendapatkan downloadnya Sangat minim ya teman-teman Sangat minim Masih di bawah 1 teman-teman Ini sangat terlambat Sangat lambat sekali ya Sangat lambat Oke Dan unlocknya Mencapai 1 poin 13 koman Oke dan kita akan melakukan uji speed yang kedua Pada frekuensi 900 teman-teman ya Oke dan ternyata downloadnya masih sama Masih di bawah 1 megabat ya teman-teman Oke dan uploadnya Masih sama seperti Sebelumnya ya Pada uji speed yang pertama Masih di bawah 2 Oke dan sekarang sudah mencapai 2 Uploadnya Dan kita akan melakukan uji coba yang terakhir Oke teman-teman Dan disini Ternyata memang downloadnya Tidak mencapai 1 megabat ya Teman-teman masih di bawah Atau itu sangat minim sekali Teman-teman sangat Tidak enak ya Tidak bagus Oke Uploadnya berapa Oke Dan ternyata memang uploadnya Juga di bawah 1 megabat Teman-teman Oh Dapat 1 megabat uploadnya Oke segitu aja Dapatnya teman-teman Jadi Ya Kita sudah tahu bahwasannya Jaringan di daerah saya pada sedi ini Yang lebih bagus adalah di jaringan 4G Kemudian di frekuensi 1.800 megabat Teman-teman Oke dan kita langsung konfigurasi Kita connect langsung ke situ Dan setelah connect Kita mencoba melakukan uji speed Satu kali aja teman-teman ya Kita otakkan dulu Dan kemudian kita coba lagi Oke dan disini uploadnya Kita mendapatkan Downloadnya mencapai 5 poin Sekian ya Oke Ternyata Hampir 5 ya Hampir 5 Oke uploadnya Mencapai 4,67 megabat Teman-teman Dan downloadnya Mencapai 3,87 megabat Saja Oke dan sedia Sekian tuh Uji coba pada video kali ini Semoga bermanfaat Dan akhir kata Salam sukses Sehat selalu Bye-bye Altyazı M.K. Tepai